Intro Upacara pembukaan perlombaan drill tongkat dan borgol di lapangan futsal baradaksama Polres Langkat yang dibuka oleh Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin SIKMH. Upacara pembukaan dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Langkat, para perwira, Kanit Bin Mas Polsek Sejajaran dan Kepala Sekuriti PT Pertamina Pangkalan Brandan, para peserta Satpam Sejajaran Polres Langkat sebanyak 70 orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Satpam yang ke-37 tahun 2017 di jajaran Polres Langkat dengan tema Melati Peningkatan Kompetensi. Kita wujudkan profesionalisme Satpam dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Dalam arahan dan bimbingannya, Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin SIKMH meminta agar Satpam menjadi garda terdepan menciptakan rasa aman di lingkungan kerjanya. Oleh sebab itu, harus terampil dalam menggunakan alsus Satpam seperti tongkat dan borgol. Dengan adanya pertandingan ini, dapat meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri anggota Satpam dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja masing-masing. Dari Langkat Sumatera Utara, tim liputan Tri Brata TV melaporkan. Salam Tri Brata!